Untuk bertanya nih karena sekarang kita mau masuk ke segmen, tanya dong Ustadz. Nah sekarang, tanpa diundang, kan saya tadi bilang yuk gitu sama Ustadz Siam. Ustadz Siam nih dari Instagram hamba Allah yang pertama ya. Assalamualaikum Ustadz Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dulu saya menyukai seorang lelaki, saya kagum karena dia pekerja keras dan rajin sholat juga suka ke masjid. Saya berusaha terus mendekati dia, tapi dia selalu menghindar bahkan menganggap saya mungkin sama sekali tidak ada. Tapi dia sering sekali mengganggu saya, membuat saya marah dan jengkel. Saya mendengar dari temannya kalau dia sudah beristri, tapi temannya yang lain bilang kalau dia belum menikah. Saya bingung nih Ustadz, apakah yang harus saya lakukan nih, apa harus tetap menjaga perasaan saya terhadap dia atau harus melupakannya. Saya sudah berusaha Ustadz untuk bisa lupakan dia karena saya juga sudah menyerah dengan rasa saya. Saya yang tidak terbalas bahkan berkali-kali, saya berdoa kepada Allah untuk menghilangkan dia dari hidup dan mimpi saya. Tolong solusinya Ustadz, Ustadzah, aduh pusing juga nih ya. Cari aja yang lain sudah. Ada Ustadz Syam, ada Ustadz Syam. Ini laki-laki, laki-laki abu-abu. Laki-laki tidak jelas. Ada yang bilang sudah beristri, ada yang bilang belum beristri. Tidak jelas statusnya. Daripada menikah dapat masalah, cari yang lain sudah. Terus yang kedua, dia bilang tadi kan dia mendekati dia tapi dia selalu menghindar, eh anda wanita, anda terhormat. Terhormat. Iya dong. Mutiara, berlihat mahal, perhiasan. Jangan mau jual murah di hadapan laki-laki, jual mahal lah. Jangan anda yang mengejar, anda wanita haruslah anggun sehingga lelaki itu bikin dia menyesal. Bikin laki-laki itu menyesal dengan kesuksesan anda dan minta kepada Allah, ya Allah sukseskan saya ya Allah. Sukseskan saya, jadikan laki-laki itu suka kepada saya, lalu saya akan menghempaskan dia sejauh-jauhnya. Tetaplah, karena dia sudah mempermainkan perasaan anda, buat apa kagum kepada sesuatu yang abu-abu tidak jelas. Jelas, kalaupun kagum itu masih bisa dihindari, daripada sudah terlanjur cinta itu susah move onnya nanti. Susah. Daripada sudah terlanjur cinta, susah move onnya, mending dari sekarang tinggalkan laki-laki itu. Kalau kagum karena dia rajin ibadah ataupun dia pekerja keras, masih banyak yang lain di luar sana yang pekerja keras. Contohnya Ustaz yang pekerja keras juga, rajin ibadah, hafal akuran lagi, Masya Allah. Dan udah jelas belum menikah. Jangan begitu, ntar DM gue lagi orangnya. Masya Allah. Baik, jadi sarannya adalah udah tinggalin aja, jangan yang abu-abu, yang pasti-pasti aja. Baik, sekarang ke pertanyaan yang kedua, Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz atau Ustazah. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah, seorang perempuan usia 22 tahun, saya punya senior laki-laki di kampus yang Masya Allah bikin ukti-ukti pada bergetar. Udah pinter, ganteng, kayak artis Korea, rajin sholat, suka bantuin ibu kantin. Kalau lagi kesusahan, bawa makanan, duh pokoknya kalau lihat dia tuh adem banget. Kayak Ubin Masjid, bikin pengen nyender. Asik. Saya boleh gak sih kalau tiap sholat berdoa sama Allah minta dijodohkan sama dia, kalau gak jodoh sama dia, sama Ustaz Siam juga boleh. Tuh kan? Ustaz Siam jomblo kan, mohon jawabannya ya. Ustaz soalnya cewek gak suka kalau gak dikasih kejelasan. Oh, yang jelas. Yang jelas dong. Masya Allah, tabarakallah. Apa, fantasi imajinasinya luar biasa ini. Kayak Ubin Masjid katanya. Kayak Ubin Masjid, jadi pengen nyender. Ubin Masjid kan gak bawa senderan ya, diinjek-injek. Ubin yang ada di ini. Oh, dinding-dinding maksudnya dinding. Masya Allah, tabarakallah. Siapa sih yang tidak kagum melihat seorang yang akhlaknya baik, melihat seorang yang keilmuannya baik, melihat seseorang dengan bertutur kata yang baik, bertutur kata yang lembut. Semua orang pasti kagum untuk mendapatkannya. Maka meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku yang terbaik, tapi jangan sebut namanya. Kenapa gak sebut namanya? Karena kalau kita sebut nama, seakan-akan kita sok tahu gitu loh. Kata Allah, ini yang, emang kamu tahu ini yang terbaik untukmu? Karena orang kan cocok-cocok kan. Mungkin ada yang soleh banget, ternyata di sisi lain ada sifatnya gak cocok dengan kamu gitu. Atau mungkin di sisi lain ada yang solehah banget, tapi Allah menunjukkan kita bukan kepada yang solehah banget, supaya Allah ngasih kisah tugas membimbingnya gitu. Jadi Allah, sama tadi yang dibacakan sama guru kita Ustaz Riza, boleh jadi yang kamu benci itu yang terbaik, atau boleh jadi yang kamu suka itu bukan yang terbaik untukmu. Maka jangan sebut nama, karena kita jangan sok tahu di hadapan Allah. Kata Allah, emang kamu tahu itu yang terbaik? Bilang saja ya Allah, berikan aku yang terbaik, kalau bisa yang kayak itu tuh, yang adem itu kayak Ubin Masjid, supaya bisa nyender tiap hari ya Allah. Masya Allah, jadi jangan sebut nama tapi minta jodoh boleh. Minta jodoh boleh. Minta kriteria boleh. Minta kriteria boleh. Allah tetap yang memutuskan mana yang terbaik buat kita. Untuk kejelasannya tolong DM aja di Syam El Marusi, akunnya usahakan jangan digembok supaya bisa diintip dari kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Atau ketika lagi live boleh langsung komen. Banyak yang begitu, tapi fotonya pakai cadar, jadi tidak kelihatan mukanya. Oh gitu, ini Ustaz Syam lagi pencarian jodoh nih, jamaah. Jadi yaudahlah boleh, siapa tahu mau ta'aruf sama Ustaz Syam, baiklah. Jazakallah her. Ustaz Syam, abis ini insya Allah kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan kita, tentang hikmah di balik wabah. Jadi buat jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.